Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Curse Mansion. Ya kemarin itu tiba-tiba tau-tau semuanya kelar dan gue yakin sih ini belum kelar 100% sih. Buktinya adalah gue cek dari bagian achievement di Steam itu gue baru dapet 7 dari 17. Jadi masih ada 10 achievement lagi yang belum gue dapetin. Di antaranya itu ada Made with a Mission. Ini kayaknya kita jadi mate. Cuman gue gak tau dah. Selama permainan pertama gue explore itu gue gak pernah ketemu baju mate sama sekali sih. Terus ada You Can't Escape. Itu kayaknya kita harus kalah di dalam detik-detik terakhir bagian ending kayaknya sih ya. Terus ada The Lonely Nephew. I Can't Get Out. Terus You Are Not Alone. Blah-blah-blah dan seterus-terusnya. Sampai akhirnya Thank You For Everything. Dan itu ada deskripsinya This Is The End. Tapi masih ada titik-titik-titik sih. Dan kemarin itu juga di bagian ending kita juga kayak belum kelar banget sih. Masih ada muncul karakter baru yang pake hoodie yang gue gak tau siapa. Mungkin akan ada hubungannya sama true endingnya mungkin. Gue juga belum tau. Terus gue juga cek ke website True Steam Achievement. Biasanya kalau gue lagi stuck gue suka ngecek ke sana. Dan disana tuh biasanya suka ngasih clue-cluh aja sih. Dan itu yang gue butuhin. Dan gue cek disana itu juga belum ada. Jadi yaudah kita coba explore aja kali ya. Coba keliling-keliling. Siapa tau emang ada hal yang belum gue pecahkan waktu permainan pertama itu. Yaudah kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Gue pengen coba sih kalau misalkan gue gak enter ini. Bakalan mati atau enggak. Oh enggak. Tetep. Tetep lepas juga. By the way gue harusnya nge-save setelah adegan ini sih ya. Ini gue coba gak enter lagi. Dan bagaimana hasilnya? Ternyata gak mati. Mungkin karena masih prolog kali ya. Yaudah gue cepetin lagi ya. Jatuh. Kita gantungin deh. Eh. Emang sebelumnya ada opsiin kayak gitu ya? Kok singit gue gak ada ya? Bentar kita ambil apa nih. Oh coin. Oh. Oh gue paham. Gue paham. Jadi yang waktu itu tuh. Hubungannya ke ini. Nih. Ini nih. Gue sekarang udah punya coinnya nih. Buat coin. Kita taruh coin ya. Apa yang terjadi? Nah. Ngorapapa. Oh. Kok berpunji? aku gak bisa gerak oh siapakah ini akhirnya apa yang terjadi oke ini baru sih kunci apa itu small key small key buat apa ya mungkin buat ini kali ya dari tadi gue stuck soalnya eh dia nih bisa buka banyak banget ada amplop di dalam sini kita ambil deh satu top, middle, bottom, top ada suratnya oh kebakar lah oh no kita cuma dapat satu doang oh enggak kayaknya apapun yang kita pilih akan kebakar deh oke oke oh no oh no ah mati dong gua ya oh oh, gue dapet maid uniform oke ini baru nih oh ya, mati dong masa baru dapet langsung mati yaa eh, kok beda sebelumnya kan digantung sekarang disini coba gue pakai deh oke, bisa oh no oke gue dapet kalung kalau yang kemarin itu gue dapet apa ya kok gue lupa ini, gue kalau mau ngulang berarti file 9 gue catet dulu oke gue coba kemari dulu kalau misalnya mati kan gue tinggal ngulang dari file 10 oke gue ngambil tape tadi aman gue sekarang coba keliling dulu oke 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 selamat menikmati oh iya ini kan udah pake pakaian baru ya gue harusnya ngomong gue kok malah lupa ngomong oke waktu kemarin sih gue eh kemarin tadi sih gue ini ya gue naikin ya cuman nanti deh tapi ini dikunci oh gue bisa kemari oh gue gak bisa ngambil bajunya oh ini baru nih kita paksa buka buka pelan-pelan dan tinggalin aja coba buka pelan-pelan oh yang kali ini gak kebakar oke gantung udah agak beda ya oh ini baru kita dapet koin sama kayak sebelumnya gue coba ke ruangan sebelah dulu eh kita udah gak bisa gak save lagi kalian tahu perlu gak ya coba deh coba deh ah benerbaati ya ngulangnya agak jauh lagi nah ini optionnya beda lagi nih sama kayak sebelum ya malah ini kok bisa beda gitu ya mungkin ini kali ya yang disebut sama developer-nya atau publisher-nya kalau bakalan ada random event yang terjadi ketika kita main game ya berarti ya ini oh ini kayaknya sama kayak sebelumnya deh oh iya wah bakal mati kayak gue oh tapi kok pas sebelumnya kok aman deh gue oke gue coba kemari ini ya sama sih cuman gue lupa arahnya mana aja beneran gak salah sih ibu ibu ayah oh ini beda ini beda nih oke itu itu ayahnya siapa ya aku akan membalaskannya untuk kalian berdua ah apa itu penglihatan kamu gak apa ya aku baru aja liat kayak penglihatan gitu kamu tau soal itu gak aku gak terlalu tau sih mungkin itu indikasi kalau kamu tuh udah dipengaruhi sama spirit yang ada disini apa ini oh oh ini baru nih dan gue belum belum apa namanya belum gak save ya coba gue keluar dulu oh gak buka apa nih tiba-tiba gelap lagi gue malah sambil ngelap-ngelap monitor lagian ini kok gak kok gak ada apa-apa kayaknya salah kali salah jalan gue oh ini two candles berarti kita punya tiga ya oh ini save-nya disini yang ini butuh banyak bumbu oke kita dapet aku sibuk lakukan pekerjaan kamu ada sepuluh seinget gue lapan nih lapan atau sepuluh ya nanti kalau kurang kalau kurang tinggal ambil lagi oke candelabra ambil deh oke banyak juga ya lilinnya oh kita dapet apa aja nih oh kayaknya sih lilinnya ditaruh di candelabra nya ini baru nih beda persiapkan peralatan makan peralatan makan gue belum ada lagi terus candle ya sama flower flower nya ditaruh di fast berarti ini oh empat sisinya ini ya 1,2,3,4,5,6,7,8 ngapain gue ngitung gitu ya iya bener lapan disinget gue lapan soalnya kayak alam bawah sadar gue udah inget gitu loh udah berapa kali bawa kembali ke tempat ini oh ini peralatan makan piring doang ternyata oke coba ini eh tapi cuma 1 tapi cuma 1 tapi cuma 1 ya oh udah sisa berapa tuh oh sisa 5 pas banget ini udah ini udah dan ini udah harusnya sih udah semua ya terus oh kabur kok bisa kabur salahnya dimana bentar gue salah naro itunya kah gue yakin sih ini masih ini udah bener ntar gue save dulu dah habis itu oh jangan-jangan wait itu gelas atau tempat lilin ya enggak itu gelas kayaknya deh nah ini ada disini sama ada disini apa taruh sini oh jangan-jangan masih ada yang kurang oke 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 gue coba cari tapi enggak ada apa-apa lagi enggak ada yang bilang go away go away ya lah oh ah oke lah jadi candle-nya enggak butuh buat ritual gue coba dulu deh malah oke 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 gue kemana oh aku gak bisa gerak oh itu kan kita disitu ya dan gue gue sepertinya sih menyadari sesuatu sih persis nih itu bangkunya satu akhirnya aku bisa gerak lagi aku gak akan maafkan mereka oh mereka akan membayar ada api keluarganya masih ada di dalam rumah dia gak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya bahkan tangisannya dia tertutup oleh suara api tersebut suara kebakaran itu jangan terlalu larut ke dalam hal tersebut mereka yang meninggal gak bisa ngelakuin apapun untuk diri mereka hanya yang hidup lah yang bisa melakukan dan pesta ini belum kelar siapkan makanan dan minuman oke tetap gak bisa gue save dulu gue pengen iseng ini aduh gue ini lanjutin atau enggak ya udah 2 jam gue nih uh kepalaku oke vision lagi ini ember kah oke dia kerasukan oh dia naruh apa nih hmm kayaknya udah cukup apa yang aku lakukan ya tadi oh no lilinnya mati oh kok semua daripada mayat gini apa yang terjadi pestanya akan berakhir dan endingnya akan ada di library oke jadi gue ke library oh gak banyak yang bisa dilakuin disini oh langsung ke library oke harusnya ini sama sama sih dan kayaknya buku itu ada disitu tuh di atas itu ini siapa nih oh karakter baru oh made with a mission gue dapet berarti udah kelar kah apa yang terjadi barusan mereka mulai menargetkan target apa yang kamu bicarakan jangan khawatir aku akan tunggu aku gak tau dia siapa tapi dia sih sepertinya gak berbahaya ya apa yang harus aku lakukan sekarang ini ada buku ini nih oh enggak wait terus oh no yah mati dah gue kenapa aku kunci pergi kalian oh ini udah pernah ternyata oke meeting romki tiba-tiba kita udah kejar gue lupa dari degan ini untungnya dia gak bisa masuk oh itu kamu kamu bisa gak stop ngagetin kayak gitu ini sih udah semua ya dialognya dan mungkin kayaknya sih yang sama-sama bakalan gue cepet-cepetin sih soalnya kalau enggak lama banget ini aja gue udah 2 jam lebih sih sebenarnya gue dapet kunci meeting room ya berarti kita harus ke meeting room tapi gue pengen keliling dulu hmm ini beda waktu itu yang gaun merah kan ya berarti kayaknya sih kayaknya teori gue bener deh dan itu kebodohan gue sih nanti gue akan ceritakan di closing aja terus kemudian yang di Oke kita ke meeting room coba ada apa di sini dan sepertinya gua akan cepet-cepetin semua bagian sih paling yang nggak pernah gua lihat sebelumnya aja kali ya yang gua tunjukin sama kalau gua dapet sesuatu yang berbeda lah Oh di sini masih ada ember juga Aku berhasil lakukannya ayah ibu tolong puji-puji aku bangun Oh itu kamu jangan tiba-tiba muncul kayak gitu dong Oh ini ada pisa Oh selamat menikmati selamat menikmati jadi tuh yang sebelum-sebelumnya tuh sama aja semua dan sampai sini sih kayaknya juga sama aja sih kayaknya nih mereka dengan baik kenapa? kenapa kamu masih hidup? ayah, ibu kenapa mereka harus meninggal? aku akan membalaskannya oh bagian ini sama kayaknya no oke, bagian ininya sama sih jadi kita tetap nyari barang ritualnya oke, puzzle-nya juga sama ternyata gak di random iya, sama puzzle-nya gak berubah ternyata di option ini gue coba pilih option yang satu oke, kemarin kan gue pilih eh kok gue belum milih loh endingnya sama aja iya, sama nah kan gue cobain gamenya lagi ya coba gue gagalin deh siapa tau dapet endingnya berbeda kan disini ya gue gagalin gak ya jangan deh pas disini aja gue gagalinnya gak menurut ini coba gue gagalin ya oh oke dan nggak dapat achievement nah ini gue coba pilih yang atas ya langsung oke ini beda menghilang hotel jumlah hantar apa ya itu tadi kita nggak ngebelain dia tapi dia bisa ngehinder apa kita berhasil ya aku bisa merasakan ya Nah di sini ini gue merasa kayak ada yang aneh nih kenapa merah-merahnya muncul dari dia gitu kayak ada sesuatu sama nih cewek ini ada yang aneh ini masih sama si biru juga datang lagi kok gue biru-biru mulu gue lupa namanya siapa atau bisa emang belum dikasih tau ya oh oh kita ditinggal gara-gara tadi kita nggak nolong dia ya apa kenapa kita mati kah oh enggak di mana aku apa ini basement sepertinya rumahnya akan runtuh saat lagi ini berarti gue save di sini aja kayaknya juga opsiannya cuma dua itu dong oke jalannya di blok kita nggak bisa lebih cepat lagi apa ya pintunya rusak gue emang sengaja ngeceng kecek ya oke semuanya rusak sih oke ini jadinya nih kalau kita nggak nolongin dia ya eh ini bisa jalan baru nih oke oh iya jalan baru deh misalnya beberapa jalannya di blok di blok lagi oh jangan-jangan oke oke kayaknya gue tau deh kenapa ada tempat save di situ ini di blok tapi nggak runtuh-runtuh rumahnya gue udah sengaja lama-lamain padahal kita nggak bisa ini ya ngecek ya sempat-sempat terduduk udah nggak bisa iya nggak runtuh gue nggak kejebak di rumah jadi tetep bisa keluar-keluar aja cuma sendiri akhirnya aku berhasil keluar oke ayo kita pergi dari situ oke dan gue nggak dapet achievement apa-apa kotanya seharusnya udah nggak terlalu jauh dari sini kenapa lama banget ya untuk nyampe ke sana aku rasa kayaknya aku nggak pergi kemanapun dah waktu pertama sih aku nggak notice ya tapi semakin lama aku berjalan semakin banyak sesuatu yang aneh yang ada di sekitarku apakah ini jalan yang tepat aku nggak tau aku cuma pengen balik ke rumah tapi kayaknya aku nggak bisa balik sekarang nggak dari dunia aneh ini oke baru sih itu dan ya nggak ada achievement apa-apa oke itu dia permainan gue di game curse mansion dengan menggunakan kostum mate sorry gue lepas headset soalnya panas banget kuping gue kali ini gue main 3 jam lebih dari awal banget sampai tamat yang mate ya tadi awal-awal gue sempet bingung sih sempet stuck gue berapa kali gue mati jadi kayaknya tuh gue baru nyadar deh baru nyadar sesuatu di bagian awal-awal kayaknya itu kita diberi 3 cabang jalan yang mana ketiga itu nunjukin masing-masing jalan cerita yang akan kita pilih ini sih gue bodoh banget sih di game pertama gue malah satu video satu part gue malah ganti pakaian mulu di part pertama gue pake pakaian biasa di part kedua gue pake pakaian miru kalau nggak salah terus abis itu merah pokoknya gue selalu gonta ganti tapi ternyata itu salah yang bener adalah kita tuh udah menentukan jalan yang mana yang akan kita pilih untuk bermain game jadi ada pakaian yang warna merah yang gue bilang mirip kayak kostumnya jgt48 yang flamenco terus juga ada pakaian yang biru sama pakaian yang made jadi yang gue udah tamatin itu gue pake yang warna merah which is itu gue dapet achievement yang sister of the noble woman terus gue juga tadi kelarin yang made yang berarti itu gue dapetin achievement made with a mission dan yang ketiga ini tinggal yang biru mungkin next partnya gue pengen coba yang biru itu supaya gue dapet achievement lagi dan mungkin akan bisa ngarahin ke achievement-achievement lainnya gue nggak tau gue coba aja dulu soalnya sebelumnya kan gue juga ada nyoba beberapa kali sengaja kalah dan terus juga nggak nolongin si ember tapi itu juga gue nggak dapet achievement apapun jadi mungkin bukan karena itu gue nggak ngerti lagi sih soalnya disini dibilang kan this mission is too strong I'm stuck by myself we'll always be together it's all coming together the real tragedy jadi itu semua tuh kayak berhubungan sama kesalahan-kesalahan gue tapi kok gue nggak dapet achievement apapun jadi mungkin memang belum waktunya gue masih penasaran sih dan juga di internet ini kenapa nggak ada yang ngasih clue-nya sih sama sekali jadi gue bingung ya kita coba-coba aja gamenya juga seru tapi sayangnya yang ditawarkan itu kan ada randomized event kan sementara yang gue alamin tuh bukan kayak gue berasanya bukan kayak randomized tapi kayak kok di permainan yang ini gue bisa kayak gini permainan yang satu kok gue nggak bisa gue jadi kayak kesel gitu ini kayak ngebug bukannya randomized menurut gue tapi tetap gamenya fun untuk dimainin tipe-tipe favorit gue lah game ini part selanjutnya mungkin gue akan mainin dengan jalur yang pake-pakean warna biru soalnya yang pertama gue udah merah yang kedua udah mid pakean-pakean warna biru ya pokoknya thank you banget yang udah nonton kita ketemu lagi di part selanjutnya ya bye-bye selamat menikmati